Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Efesos Pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kepinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Etmas Renungan hari ini terambil dari Efesos Pasal yang keempat ayat yang ke-25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jangan lagi berdusta. Berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Renungan hari ini berjudul berlaku jujur dalam Kristus ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat Edibi, ada seorang pria. Dia mahir menghindari surat tilang dengan berbohong. Saat dia menghadap berbagai hakim di pengadilan, ia akan menceritakan kisah yang sama. Saya putus dengan pacar saya dan ia membawa kabur mobil saya tanpa sepengetahuan saya. Selain itu, ia sudah beberapa kali ditegur karena berkelakuan buruk di tempat kerja. Jaksa akhirnya menuntut pria itu dengan empat dakwaan sumpah palsu dan lima dakwaan pemalsuan karena tuduhan berbohong kepada hakim di bawah sumpah dan memberi laporan palsu. Bagi pria ini, berbohong telah menjadi kebiasaan sumur hidup. Sebaliknya Rasul Paulus mengatakan bahwa sikap jujur adalah kebiasaan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ia mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan cara hidup mereka yang lama dengan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sekarang, mereka telah menjadi manusia baru dan perlu hidup dengan cara yang baru. Yakni dengan mulai melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam hidup mereka. Salah satu tindakan tersebut adalah berhenti. Jangan lagi berdusta dan sebaliknya mulai melakukan berlakulah jujur yang satu kepada yang lain. Karena hal tersebut menjaga kesatuan gereja. Jemaat di Efesus harus selalu berusaha untuk membangun orang lain lewat perkataan dan perbuatan mereka. Dengan pertolongan roh kudus, orang percaya dapat berupaya menghadirkan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan mereka. Sehingga dengan demikian, gereja akan bersatu dan Allah pun akan dimuliakan. Sahabat ODB, apa yang dapat membantu Anda untuk senantiasa bersikap jujur? Lalu bagaimana perkataan Anda mencerminkan hidup baru yang Anda jalani sekarang di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Alat terkasih, tolonglah aku untuk menanggalkan kebohongan dan mengenakan kebenaranmu pada diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari pagi, sabar doa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasihnya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati